hai 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 Halo sempat Alibugas channel maaf ya akhir-akhir ini saya jarang upload video berburu aduh karena aduh memang lagi ya banyak target lah banyak kerjaan yang harus saya selesaikan nah sampai-sampai saya itu lagi komen ke channel ya beberapa channel yang saya tonton ya saya juga sering nonton channel orang ya terutama apa namanya untuk channel-channel berburu ya saya komen disitu ditanya mas kapan berburu aduh aduh jadi tanggungan moral ini temen-temen oke aduh ya 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 mungkin bulan depan lah kali ya bulan depan karena memang saya lagi banyak kerjaan ya seperti ini kerjaan saya ya oke kali ini saya mau minta saran aja temen-temen mau minta tips sama temen-temen ya sesekali saya yang minta tips lah atau minta saran dari temen-temen saya itu ketika nembak long rang terutama di jarak 50 meter ke atas itu kalau kalau buruannya jatuh itu kadang nggak langsung ketemu kadang sampai setengah jam atau sampai satu jam baru ketemu buruannya temen-temen padahal jatuhnya jatuh langsung nggak terbang dulu jatuh langsung disitu nah kalau saya kan biasanya sebelum saya ambil buruannya saya titeni dulu saya saya hapalkan dulu oh pohon yang itu tuh pahamnya pohon apa namanya pohon kelapa yang itu pahamnya yang buahnya kuning Oh yang ada apanya yang ada belaranya ada belaranya yang ada belaranya potong ya yang ada tangkainya ke bawah gitu lah aduh ah oke yang itu tapi kadang dalam perjalanan menuju sana ada pohon ada semak-semak kita harus menghindar sampai lokasi ah di mana tadi ya mungkin temen-temen ada yang bisa ngasih tips atau saran saya mohon tipsnya ya untuk saran-sarannya boleh dituliskan di bawah temen-temen bener temen-temen itu menghabiskan waktu ya jadi harusnya kita udah bisa berburu lagi atau harusnya kita udah bisa melanjutkan aktivitas karena sayang buruannya belum ketemu ya akhirnya lama seperti itu ya mohon bantuannya untuk komen ya temen-temen ya jadi gimana caranya supaya cepat ketemu gitu jadi terutama ini terjadi itu kalau di bawah itu apa namanya di bawah pohon itu banyak semak-semak atau banyak yang saya selalu nggak ketemu itu kalau di bawah pohon apa namanya empering apa bambu pohon bambu ya di bawah pohon bambu itu tupai sama apa namanya tekukur itu saya sering kali nggak ketemu banyak nggak ketemunya lah 90% ke atas mungkin nggak ketemu ya itu sering kali nggak ketemu saya nggak tahu kenapa juga apa karena memang mata saya udah rabun kenapa gimana faktor usia kali ya mohon sarannya temen-temen ya sesekali saya lah yang minta tips atau saran oke terima kasih banyak saya mau ngelanjutin aktivitas ya kejar target ya buat apa namanya beli PCP baru lagi haha oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih